Kemarin kita paket-paketin tinggal sisa yang kondisi dewasa, ini plan-nya. Ya, hari ini sobat-sobat tanaman sekalian kita akan menuju ke tempat penjualan anggrek termurah katanya di Bandung. Sampai masuk ganggi nih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ya, stop ya. Sekarang wawancaranya stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa ini Teh? Sama Teh Yus. Teh Yus, oke. Teh Yus ini nursery khusus anggrek. Iya. Apa namanya? Nama apanya nama? Nama nursery-nya? Yus Anggrek. Udah ada Instagram-nya? Nggak, kita dijualnya di Facebook aja. Oh, di Facebook aja. Berarti ini eksklusif ya, guys. Nah, ini alamatnya di mana? Di Jalan Muhammad Sahri, RT3 RW2. Jalan Muhammad Sahri, RT3 RW2. Oke. Ini ada berapa jenis nih semuanya? Banyak ya, kalau kita jualnya nggak anggrek bulan aja. Kita ada denrodium, ada panda, ada catelia, ada seedling-seedlingnya dari baby, remaja ada kita disini. Oh, ada size-size-nya ya? Iya, karena ada ukurannya. Oke. Berarti ada sekitar ratusan jenis nggak disini? Iya, kalau dari Anggrek juga nggak satu ID, kita banyak ID-nya sampai 150 ID ada gitu. 150 ID ada? Iya. Banyak banget ini ya. Ini bisa dibilang hidden loh, hidden. Ya, tersembunyi banget tokonya itu tersembunyi banget. Jadi nggak semua orang tahu ya. Jadi cuma di channel saya ini diungkap. Oke. Masukkan banget soalnya ini. Iya, iya. Iya, kita juga masuk-masuk ke gang-kegang gitu. Wah, dan ternyata banyak sekali disini jenisnya. Dan katanya guys, ini dia yang paling penting. Harganya itu paling beda dari yang lain. Harganya itu paling miring katanya disini. Di sini, Anggrek itu kalau di tempat lain, dapet 150-100 paling mulai. Di sini, 50 ribu itu bisa dapet. Ada nggak yang 50 katanya tadi ada ya? Ada ya. Yang 50 ribu jenis dendrobium. Dendrobium, ya. Wah, keren. Nah, sekarang yang paling booming nih, yang paling banyak dicari apa nih? Dendrobium, kalau dari jenisnya aja, dendrobium mangostin. Itu jenis dendrobium yang lagi rame, yang lagi banyak dicari. Warnanya itu warna merah marun, kalau di ini kayak blackjack. Iya, kayak blackjack. Kayak-kayak anggos, sekarang lagi booming blackjack, kalau dari dendrobium mangostin lagi rame. Ada nggak contohnya disini? Ada, boleh. Kasih lihat aja ya. Boleh, kita kasih lihat. Oh, yang gini? Iya. Wah, sayangnya belum ada bunganya ya? Iya, ini kondisinya dewasa, soalnya lagi rame, jadi baru mentok daun aja udah pada ambil. Meskipun ini belum ada speak, ya jadi calon ini, tapi udah langsung pada ambil Larisma di sini. Nah, ini ibu-ibu, ini juga calon-calon nih pembeli nih, yang lagi kalap nih. Warna... Lagi sergila-gila, ya. Iya, iya. Iya, itu dendrobium sama, cuman itu udah dirangkai sama pot, jadi tinggal gantung aja ibu, udah ada rangkaiannya. Sekarang kita priceless ya, teh ya, satu-satu jelasin apa harganya berapa, sambil nanya-nanya nih ibu-ibu di sini. Boleh, boleh. Oh, yang ini nih yang dua. Yang itu, double speak ya, itu jenis anggrek bulan, harganya Rp120.000 aja, kalau ambil dua kita dapet diselan lagi, jadi Rp230.000. Rp230.000 tuh, kalau dua, Rp230.000 tuh. Kalau ini, ini calon respite juga, ini apa-apa? Akar? Enggak, itu akar. Akar. Ada sih yang triple speak juga, cuman ID tertentu, kalau triple speak biasanya lebih dominan ke jenis anggul mini, kalau triple speak. Ada. Ini mah bulannya besar. Ini jenis mini juga, anggul mini yang double speak itu. Pilihan perabatannya paling mudah yang mana? Dendro ya? Kalau yang paling mudah, dendrodium. Kalau dendrodium, mau disimpan di tempat tanah, itu kuat dendrodium. Kalau anggul, harus di tempat yang sejuk. Jangan panas. Soalnya kalau panas, nanti ini-ini-nya tuh gosong. Sepik-speknya itu gosong. Jadi kita nanti kalau pas datang ke rumah, ini harus dibongkar, ganti pot baru? Atau udah diamkan dulu? Enggak. Kalau misalkan udah sampai rumah, mau ganti pot boleh. Kalau mau dibawa-bawaan medianya dari sini, tinggal masukin aja ke pot, tambahin aja di pinggir-pinggirnya pake arang. Arangnya arang yang... Arang khusus. Khusus buat media anggul ada. Ada di sini dijual juga arangnya? Ada. Dari jenis pupuknya aja udah beda-beda kan. Kalau misalkan dendrod pake keliantra sama arang. Kalau anggul pake mos kita di sini. Tapi khusus mosnya impor dari Thailand. Itu 230 dapet dua ya? Kalau beli tiga, ini satu orang-satu orang bisa 300 ya? Soalnya ini kan jenis-jenis anggul koleksi ya. Beda sama bunga standar kayak yang putih, yang udah mekar-mekar itu. Nah, itu lebih murah. Soalnya kan nggak ada coraknya nih. Kalau yang anggul koleksi itu, kenapa lebih mahal? Banyak motif. Ada yang toto-toto, ada yang mercak, ada garis. Makanya lebih mahal. Lebih mahal ya? Ini yang baru penas? Ya, yang itu 105 ribu aja. Ya, itu mah bunganya jenis anggul bunga standar. Cuman kalau dari klan itu klan premium masuknya. Kalau ada yang kuning bagus ya. Ada sih kalau ini udah pada speknya udah tumbuh-tumbuh. Kayak gitu kan panjang-panjang. Ada yang kuning lidah merah ada. Yang kuning toto ada di sini. Cuman kita jualnya kan keliling Indonesia nih. Kalau di sini sampai kita Kalimantan, Papua. Wah, Papua juga. Paling jauh kayaknya. Balikpapan, Sumatera Utara, Medan. Kita kirim. Kenapa kita nggak berani jual spek panjang. Resikonya kan pertama takut patah di jalan. Makanya kita usahakan spek pendek aja gitu. Jadi spek pendek yang menuju kayak tembak gitu. Satu bulan setengah prosesnya. Ini sekitar berapa hari lagi ya tumbuh bunga. Kalau ini sekitar satu minggu, dua mingguan ini mekar. Kalau yang udah mekar sama. Yang itu koleksi seras dua puluh. Itu jenis bunga besar gitu. Kayak gitu bunganya. Bukan ini bunga besar. Iya, itu koleksi. Nah, ini udah berapa lama jalanin bisnis ini? Kalau kita menerusin. Kalau Bapak udah 25 tahun. Udah 25 tahun. Kalau kita menerusin baru 5 tahun kita di sini. Dulu tempatnya di sini? 25 tahun yang lalu? Kita di samping di sana. Terus begitu mau dibangun yang di samping. Kita pindah ke sini. Greenhouse-nya. Greenhouse-nya ya? Mantep loh. Yang sama kayak ini. Yang sama kayak ini. Tulang-nya. Ini sama. Ini sama. Kalau layak kayak. Memang kayak gini. Bunganya. Daun-daunnya. Kayak mau layuk. Ini. tanasan bukan kayak ini bukan itu beda lagi warna pink keputih-putih kan ada putihnya warnanya pink apa? yang ini warnanya itu pink aplikasi kalau itu bunganya bunga jadi dua warna gitu pink sama putih ini beda lagi ini tanida pink ini beda jenis lagi yang ini tanida pink ayo ladies tentukan pilihanmu ada yang kuning cuma lidahnya lidah ungu ambil yang kuning lidah ungu yang warnanya merah marun merah marun merah marun yang kayak blackjack yang ini terus sama barusan panama red itu merah marun warnanya sama merah yang lagi dicari sekarang lagi banyak dicari merah marun tapi belum ada ya belum belum ada calon bunga ini ini kondisi dewasa itu warna kuning habis itu kuning lidah ungu ada fotonya banyak banget ya walaupun tempatnya itu masih berkembang gitu masih bisa beda lagi ini tempatnya cuma ini masih speknya speknya bisa tinggi belum bisa itu soalnya jenis semi creeping bunganya ini warna putih dog putih banget ya ini putih dog yang ini kuning yang merah marun merah marun ini warna pink itu aplikasi yang blackjack berapa 60 aja yang ini 50 itu dewasa ini dewasa ini dewasa 50 iya spek 50 kalau 65 soalnya kalau liberty beda dari segi pohon juga gindut terus yang itu sama itu juga aplikasi cuman yang liberty jenis koleksi juga ini ditambah nanti tinggal ditambahin aja medianya disini ada kalau yang langka itu yang paling langka itu ada gak disini ada sih superbin 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 yang lagi mekar itu mana-mana yang mana superbin harganya itu kalau yang kecil aja udah 150 kalau yang pol itu yang lagi keriting-keritingnya yang warna warna ungu warnanya superbin terus dendroenobil yang itu gurana gurana apa ya warna putih itu putihnya putih dok karena udah dirangkai cuma beda harganya tinggal digantung itu mah harganya harganya belajak ini kira-kira muncul bunganya kapan ya kalau dari kan ini kondisi dewasa paling tinggal nunggu satu bulan dua bulanan untuk maju ke sepek kalau sebenarnya kalau sebenarnya kalau mau cepat tinggal kita rajin aja nabung enggak rajin aja kita obat soalnya kan bunga juga butuh nutrisi ya kalau kita aja kita gak pakai minum susu atau gak pakai vitamin otomatis layu kan badan kita juga nah ini juga kalau pengen cepat berbunga cepat banyak bunganya tinggal pakai obat aja kan ini macem-macem ada pubuk bantal obatnya ada omega 9 itu buat nutrisi B1 ya yang B1 itu terus kalau dari biar cepat gindut-gindut pakai gapiota kita disini mah yang ininya coba tapi belum ada iuna ya spek nak blackjack merah marun warna nak merah marun ini udah yang banyak yang ini kasih yang ini yang itu CR-nya spek atau dewasa oh spek mana ada yang Rp53.000 lagi di diskon hari kasih sayang di sebelah sana mudah-mudahan satu bulan keluar spek mana-mana sama kayak gitu warna umum 45-45-50 udah murah itu di online 65-45-50 di salari ini dewasaan kasih Rp53.000 lagi di sell itu bunganya apa warnanya itu lagi mekar-mekar oh ini ini bagus dong ini ungu tuh besar lagi itu speknya bisa sampai segini bisa berapa bunga yang udah berbunga itu berapa yang udah bermunga yang 50.000 aja turunin turunin udah bunga ini dewasa disamain disamain aja yang mana ini juga sama yang ini ini juga sama ini sama ya bunganya sama yang ini sama Rp53.000 itu udah di sell dari kita jual dewasa ada buntutnya ada Rp3.000 itu ya asa ngagokan gitu yang Rp3.000 itu yang dipegang sama ini nah ini Liberty cuman speknya baru spek ini spek nomor yang ibu ini kan yang ibu ini udah kenop kalau ini speknya baru yang udah gitu ayo 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 ini yang akan berkembang lagi yaudah mentok ya cuma dua ini tapi kalau udah kayak gitu biasanya gak lama dateng lagi di selah-selahnya selah daun kan nanti selah daun ini si spek-speknya kalau nawar gila-gilaan borongnya juga harus gila-gilaan ini sama ini sama itu cuman itu beda itu harga spek ayo 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 siap ini ini ya termasuk ini bentan mau ngambil video tapi bakal gak lama nololnya kalau kalau lama enggak tergantung kita pemupukan juga rajin rajin itu blackjack satu ini apa ini bulan jenis panda kemarin kemarin banyak yang speak cuman abis orang juga sayang dewasa itu mungkin banyak yang enggak tahu gitu ya apa perbedaan anggrek dewasa terus apa tadi spek 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 menuju kenop kalau yang baru keluar ini yang namanya spek yang dinamakan spek calon bunga ini kan nanti semakin ke atas nanti tumbuh kenop nah nanti menghasilkan bunga yang mau mekar kalau kenop adalah yang seperti ini kenop ini yang siap mekar jadi bunga kalau spek masih ada prosesnya juga untuk panjang ini calon bunganya masuk dewasa paling bu kita rimbun ini nggak fokus fokus sih kalau di kebun tinggal ibu cari aja mana yang tukar mana yang lebih rimbun biarkan eh warnanya selama kayak yang udah mekar gitu kalau tua ini tadi jaga yang bluespin nggak ada yang rimbun jenis dendronium warna biru itu ini lagi rame keriting lagi dicari sama orang orang sekarang jadi unik ini bluespin yang speaknya udah habis kemarin kita paket paketin tinggal sisa yang kondisi dewasa ini plan nya enggak ada yang warna biru gitu kemarin kemarin ada cuman jenis mini habis namanya dendronium blue classic habis langsung diborong itu kita terima ecer juga terima partai juga yang mau buat jual lagi buat pengen jadi reseller boleh bisa ya bisa boleh boleh bisa bisa boleh kalau partai kita disini melayani juga minimal kalau partai 50 pohon dari satu jenis misalkan mau nih 50 pohon campur boleh terus aku mau anggunnya 50 pohon boleh gitu kalau packingan untuk keluar pulau bisa lewat kargo kalau masih di pulau jawa bisa ke ibe kita pakai ekspedisinya kalau di luar-luar pulau itu yang paling sering dicari yang paling sering dipasun apa angkrek bulan sama denrobidium masih bulan ya masih bulan masih kalau dari ini masih peringkat ke satu soalnya kan kalau bulan pakai pot shop ya jadi kalau makanya orang-orang cari pot shop karena pot shop itu gak stress di jalan beda sama denro kan kalau denro cabutan takutnya kalau dicabut dampaknya bisa stress makanya orang carinya lebih ke pot shop yang udah pakai pot gitu ya oke oke